Assalamualaikum Oke, kembali lagi bersama saya di channel saya ANR Production Nah, berbeda dengan kali ini ya Tutorial yang saya akan kasih ke kalian Cara edit video dan tips menggunakan KineMaster Mungkin kemarin saya ngasih tutorial Excel ataupun tutorial PowerPoint Nah, ini berbeda banget Kenapa? Karena biar kalian tahu cara edit video dengan menggunakan HP Android Cukup dengan menggunakan aplikasi KineMaster Karena apa? Mungkin dari sebagian orang itu jarang ada yang punya laptop ataupun punya komputer Nah, mungkin buat kalian susah nih buat ngedit-gedit video atau gimana ya Pengen juga jadi YouTuber tapi nggak tahu nih Aplikasi edit yang bagus itu apa di Android Nah, oke sebelum masuk ke tutorialnya Kita intro dulu Let's go Oke, jangan lupa ya Untuk like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian tahu notifikasi terbaru dari saya Oke, kita langsung masuk ke tutorialnya ya Oke, nah ini tampilan awal ketika kalian ngedit di KineMaster Yang itu ya mungkin tampilan home lah Tampilan home di KineMaster ini Nah, di bagian kanan itu proyek kalian atau hasil editing kalian ketika kalian sudah selesai edit video Bukan hasil editing ya Jadi, di sini tuh kalian bisa ngedit ulang gitu Hasil proyek kalian yang sudah kalian edit, yang sudah pernah diedit Ini bisa kalian edit ulang Asalkan ya, videonya itu tidak terhapus video awalnya Kalau video awalnya terhapus Nanti di sini akan mendeteksi bahwa videonya itu udah nggak ada Nah, di bagian kiri Di sini ada gambar toko Nah, gambar toko ini adalah aset di KineMaster Ya, asetnya itu ya mungkin kayak semacam transisi Efek video Terus kayak apa Audio-audio sound effect Semua ada di sini Audio-audio back sound pun ada di sini di aset Nah, di sini kalian bisa download semuanya Karena apa? Karena saya menggunakan KineMaster Diamond Jadi, nanti saya akan share linknya di bawah atau di deskripsi Nanti kalian bisa download dan kalian bisa gunain Dan kalian juga bisa download efek sepuasnya Ya, semua efek ya Semua efek sepuasnya yang ada di KineMaster Nah, terus yang paling penting pertama kali sebelum kalian ngedit video Itu kalian klik di pengaturan dulu Ya, di pengaturan Di sini ada informasi kemampuan perangkat Nah, informasi kemampuan perangkat ini Yaitu di sini Ada kayak semacam kalian tuh Bisa ngedit sampai Berapa video atau gimana Pokoknya di sini ada notifikasinya lah Cuman, yang paling penting itu di sini Pojok kanan atas Pojok kanan atas Terus pilih jalankan analisis sekarang Ya Pilih jalankan analisis sekarang Karena apa? Karena kalau misalnya kalian nggak ngelakuin ini Nanti ketika kalian ngedit Ya, nanti itu akan ada masalah Akan ada trouble yang lumayan lah Nanti ketakutnya kalian udah sampai pertengahan video Kalian malah error gitu videonya Jangan sampai seperti itu Jadi, saya saran untuk Nyalakan di sini Nyalakan analisis sekarang Supaya nanti ke depannya Tidak ada trouble Ya Oke Setelah semuanya sudah kalian setting Ya Kalian baru langsung masuk ke bagian sini Nah, di bagian sini Itu ada Aspek rasio Hasil video nanti yang kalian akan buat Nah Di 16.9 ini Jadi, kalau misalnya kalian edit Ya Hasil videonya itu akan landscape seperti ini Ya Hasil landscape seperti ini Jadi, hasilnya seperti ini Nah, nanti kalau misalnya kalian rubah lagi 9 banding 16 Nah, itu nanti hasil videonya seperti ini Berdiri Ya Potret Kalau yang 16 banding 9 landscape Kalau yang 9 banding 16 itu Potret Nah Kalau misalnya yang 1 banding 1 Biasanya ini untuk editing Untuk di upload ke Instagram Tapi hasilnya itu kecil banget gitu Kayak Ya kotak persegi 50 banding 50 lah gitu Kecil Tapi, makanya saya sarankan Untuk kalian Mau ngedit Mau upload di Facebook Atau Instagram Lebih baik menggunakan 16 banding 9 Nah Di sini tampilan awal Untuk kalian edit video Ya Tampilan awal Untuk kalian edit video Di sini Ada 4 tools ya 4 tools Yang mungkin kalian bisa gunakan Saat editing video nanti Nah Saya akan jelaskan Satu persatu Di bagian media Jadi, media ini Untuk mengupload Video kalian Atau Kalian mau upload foto Yang mau kalian edit Ya Yang mau kalian edit Itu bisa Di sini Di media Masukin di media Nah Di media ini nanti banyak nih Foto Ataupun video Yang mau kalian edit Ya Terus Di bagian audio Itu untuk Kalian memasukkan Soundtrack Ataupun back sound Atau sound effect Semua masukin di audio sini Nanti dia akan muncul Di bawah Nah Untuk lapisan Lapisan ini Gunanya Yaitu untuk Kalian ketika Ngedit video Kalian mau ngasih efek Transisi Atau misalnya Mau ngasih efek Apapun itu Text Segala macam Itu kalian bisa Di lapisan ini Nah Kalau yang suara Suara ini Nah Ini gunanya Ketika kalian bikin video Tapi Nggak ada audionya Ya ini bisa kalian rekam Langsung di sini Tuh Kalian tiga klik mulai Sesuaikan dengan videonya Kalian langsung rekam Ngomong Blah-blah-blah Segala macam Kalau kalian Dalam pengetekan video Lupa merekam Ya Lupa merekam Di sini udah ada aplikasinya Udah ada toolsnya Untuk merekam Suara video Saat kalian lupa Ya Ngetek video Tapi Lupa merekam Ya Di sini bisa Nah oke Langsung masuk ke Tutorialnya ya Oke Di media Di sini saya Coba untuk video Mentahan opening saya Ya Yang buat jadi bahan Untuk editing Jadi kalian nanti Bisa buat belajar juga Makanya saya coba untuk Menggunakan Hasil Opening saya Biar gak terlalu ribet Ya Oke Di sini Nah Di sini Video mentah Yang belum saya potong Sama sekali Dan ini Biar kalian tahu Untuk video opening saya Itu seperti apa Nah Di sini Kalau gambar foto Ya Di foto Yang pertama ya Kalau misalnya Mengedit foto Klik dulu Nah Di sini ada Apa Kayak ada Pengaturan lah Buat Ngasih efek fotonya Ini mau kayak gimana Filter warnanya kayak gimana Buatnya di sini ada Nah Di sini ada gambar gunting Gambar gunting ini Gunanya Untuk Mempotong bagian Mana yang gak mau Diambil Contoh Misalnya di sini nih Ya di bagian sini Saya mau ngapus nih Saya mau Bagi dari sini sampai sini aja Yaudah Kalian klik di sini Nih Klik fotonya Gambar gunting Pangkas kiri Lehet Nah Nanti Langsung otomatis Kepotong videonya Tapi Kalau misalnya Kalian gak mau Potong videonya Ya Di sini bisa panjang Nah Di sini bisa Kalian potong Dari kiri ke kanan Terus juga Kalau misalnya Kalian mau potong Dibagi dua Bisa seperti ini Terus Kalau misalnya Kalian Di bagian seperti ini Kalian mau Kayak capture Kayak mau screenshot Ya Di sini bisa Tuh Jadi dia Kayak Freestamp gitu Kayak Ngebeku lah Kalau di After effect Itu ada namanya Freestamp Jadi dia beku Ya kayak Di screenshot Langsung masuk ke Timeline nya Jadi dia kayak Beku gini Diam Udah Diam aja Tapi yang lain Mau bergerak Gitu Di bagian sini aja Oke Jadi kayak Fotonya itu Gak gerak lah Dibikin Dibikin kayak Di pause Fotonya Nah Di bagian sini Itu yang perlu Kalian perhatikan Kalau misalnya Kalian untuk Editing foto Biasanya Kalau saya lihat Editing foto Itu Kalau di KineMaster Suka Kayak gak Sinkron Kadang nih Kayak gini nih Tuh Kayak fotonya tuh Suka jalan Ya Kalian perhatikan tuh Fotonya kayak jalan Nih bisa cepat tuh Fotonya kayak jalan Nah Kalau misalnya fotonya Supaya gak jalan kayak gini Kalian tinggal klik Sama dengan disini Nah Kalau misalnya kalian udah klik Sama dengan Jadi Otomatis Posisi awal Dan posisi akhir Itu sama Ya Nah Contoh seperti ini Tuh Dia gak gerak Ya kan Dia gak gerak Jadi kalian perhatiin juga disini Tuh Nah Terus di klik Grafis ini Jadi kayak Kalian mau nambahin efek Terus kayak tulisan gini Terus Apa Efek gini Tuh Ini banyak efek Yang kalian bisa gunakan Jadi kalian cukup Klik videonya aja Itu nanti udah ada Textnya aja Kalian tinggal ngedit disini Gitu Ya Ini untuk klik Grafis Ya klik grafis Filter warna Untuk Ya biasa Untuk merubah warnanya itu Jadi Seperti apa yang kalian mau Gitu Ya Tuh Bisa seperti ini Atau efek negatif Atau apa Disini udah bisa Ya Ini bisa kalian edit Disini Oke Untuk klik grafis Saya Ini dulu Matiin dulu Nah Ini untuk di bagian Foto Nah di bagian video pun sama Kayak gini Ya Sama Gak jauh beda Tuh Gak jauh beda Hanya mungkin di bagian Tambahan aja Untuk kontrol kecepatan Nah kontrol kecepatan ini Jadi untuk fungsinya itu Supaya bikin video kalian tuh Mau cepat atau lambat Nih Tuh Kalau ini dibikin lambat Contoh seperti ini Tuh Jadi Videonya itu lambat Ya Nah Kalau misalnya kalian mau bikin cepat Videonya Itu bisa kayak Satu kali Itu kalian bikin cepat Videonya kayak gini Nah Jadi videonya tuh Bisa dibikin cepat Bisa dibikin lambat Kayak misalnya kalian Untuk editing Ya Slow motion lah Kayak gitu Jadi bisa disini Jadi tinggal kalian kontrol kecepatannya aja Tinggal di atur Kalau misalnya kalian mau cepat Bisa lebih cepat lagi Kayak gini Tuh Kayak gitu Itu bisa dibikin cepat Ya Bisa dibikin cepat Atau dibikin lambat Nah Disini bisa juga dibikin auto Apa Audio di bisukan Jadi gak ada Gak ada suaranya Kayak gini Tadi kan ada ya Sebelum saya matiin Tadinya ada Disini Nah Itu bisa kalian Gunakan untuk Editing Video Nah Mungkin Ini udah cukup ya Untuk editing video Ya mungkin kalian bisa Tinggal di klik Nah Kalau misalnya mau nampilin tadi Kayak gini Sebelum nampilin kayak gini Kalian klik dulu Videonya Video ataupun foto Kalian klik Nah nanti kalian bisa ngedit disini Tuh Kalian bisa ngasih efek Atau apapun disini Nah Jika sudah disini Nah disini kan mungkin masih kasar ya Kalau misalnya untuk perpindahan dari foto ke video Mungkin agak kasar Kayak gini Tuh Langsung tak Langsung berubah kan Langsung tak Berubah Nah Kalau misalnya biar halus Biasanya dikasih transisi Ya transisinya itu Kalian klik yang ada garis putih nih Klik Nah disini ada transisi Transisi yang mungkin kalian bisa gunakan Dan disini kalian bisa dapatkan Lainnya Yaitu kalian bisa dapatkan Di Aset Toko Kina Master Kalian mau efek apapun Disitu ada Ya Yang mungkin yang Pengen kalian edit disitu ada Disini kalian bisa gunain Untuk Efek seperti ini Kayak gitu Jadi nanti disini Jadi nanti disini pas mau perpindahan video Kayak gini Hasilnya Jadi kalian bisa animasiin disini Efek-efek videonya apa aja Dan apa aja mau kalian edit Ya disini Nah Oke Untuk bagian editing video Mungkin sudah cukup di bagian media Ya Ini karena udah di upload Oke Nah Ini Mungkin nanti kalian bisa edit Ya disini ada tulisan lapisan Nah Di bagian lapisan ini Yang mau saya bahas Yaitu di bagian media Efek Atau hamparan Atau text Atau tulisan tangan Nah Di bagian media ini Ya media ini Kalian bisa masukin Video-video yang mungkin Kalian mau tambahin Ya Atau misalnya mau kayak Nasi Video apa Atau apa Pokoknya kayak Nasi gambar lah Atau gimana Itu bisa Contoh Saya misalnya mungkin kayak Nasi gambar lah ya Saya kasih gambar Mungkin anak kecil ini ya Oke Saya kasih gambar anak kecil ini Jadi nanti disini ada Atau misalnya kalian mau ngasih Video disini bisa Gitu Nah ini disini Ada foto Mungkin bisa Kalian gunain Atau misalnya Kalian mau ngasih video Ya di pojok Kanan atas Ya mungkin kayak gini Contoh Kalian kayak ngedit Video youtube ya Kayak ngedit Video youtube Mungkin disini nih Kalian bisa disini Masukin Gitu Nah disini nanti Kalian tinggal Puter aja Nanti disini ntar Bakal Kayak Gini tuh Nah nanti Kayak video youtube lah Kayak video youtube ya Kayak video youtube gitu Kayak misalnya Kalau orang lagi gaming Atau segala macam Nah ini bisa kayak gini Jadi kalian tinggal Masukin videonya Terus tinggal di lapisan Baru masukin di media Kalian jadi bisa Tambahin video kalian Jadi seakan-akan tuh Kalian kayak Lagi Live streaming lah Untuk ngedit video Atau lagi bermain game Nah mungkin buat gamer Biasanya bisa nih Untuk ngedit video Seperti ini Gitu Ya Tuh Jadi kalian bisa ngedit Disini tuh ada kalian Gitu Tuh Di pojok bawah ini Ada kalian Jadi seakan-akan tuh Kayak reaction lah Kalian kayak reaction Nah Oke Ini untuk yang bagian lapisan Di media Ya kan Nah Di bagian lapisan Selanjutnya Ini ada effect Nah effect ini Mungkin ada Sebagian Mungkin belum saya download Jadi nanti kalian bisa download Disini Dapatkan lainnya Nah disini Itu ada kayak Effect blur Gitu Jadi untuk Ngeblurin gitu Nanti disini tinggal atur nih Tinggal kalian klik Nah nanti dia kayak Ada rasio gini Itu tinggal kalian gini aja Kecilin Gedein Nah ini bisa di Bisa diatur Blurnya Ya Bisa diatur Blurnya Jadi kalian mau Blur bagian sini aja Gitu Itu silahkan Itu bisa Tuh kayak gini Jadi bagian sini ngeblur Dan disini untuk Pengaturannya Kalian klik Ya kalian klik Effectnya Disini bisa kalian atur Blurnya Mau kayak gimana Ya blurnya kayak gimana Ini kalian bisa atur Ini di pengaturan Tuh Kayak gini Contohnya ngeblur Atau biasa aja Gimana ya Itu terserah kalian Kalian Gantung kalian yang edit Mau edit kayak gimana Ya ini untuk Di bagian Effect Ya di bagian effect Jadi klik Klik efeknya Disini bisa Kalian atur Mau kayak gimana Efeknya Sama seperti Kayak kalian mau edit Disini Gitu Ya Oke Terus di bagian lainnya Hamparan Nah di bagian Hamparan ini Itu semacam kayak Efek-efek Stiker lah Atau Animasi-animasi kecil Yang bisa kalian Untuk editing Tambahan Ya Contoh Seperti ini Nih Kayak tuh Kayak animasi gitu Nanti disini ada Kayak jalan dia Kayak jalan gitu Jadi kayak Ini saya matiin dulu Video saya Suaranya Nah jadi dia kayak Ngedit gitu Jadi kalian bisa Apa untuk Edit videonya Kayak semacam futuristik Gitu tuh Jadi ini kayak Stiker-stiker Kecil lah Stiker-stiker kecil Yang mungkin kalian bisa gunakan Untuk Kebutuhan kalian sendiri Mau dibikin kayak gimana Disini bisa kalian ganti Atau kalian bikin kayak gini Warning Atau bikin kayak gini Bikin kayak gini Itu bisa tuh Ya Ini kayak gini nih Processing Contoh Jadi kayak bikin Apa Futuristik gitu lah tuh Semacam kayak gitu Ya ini bisa kalian Pilih sendiri Karena apa Karena Di hamparan ini Itu saya banyak banget Yang udah saya download Kalian bisa download sendiri Di animasi kinemaster ini Itu banyak banget Bisa kayak gini Kayak gini Banyak lah Ini bisa kalian gunakan Untuk kebutuhan kalian Untuk edit di Efek-efek ya Kayak yang lain lah Gitu Wih keren lu Ada futuristik segala macem Nah ini bisa kalian gunain Tuh Atau kayak TV rusak Kayak gini Contoh Kayak gini nih TV rusak Tuh Sinyal Atau gimana Itu bisa kalian edit Biasanya kalau misalnya Ngedit-edit video gamer gitu Kayak gitu Tiba-tiba ada sinyal Hilang Atau misalnya kayak Seresak-seresak gitu Nah ini Bisa kalian edit di Kinemaster Ya Nah Selain itu Yang mau saya bahas lagi Di bagian lapisan Itu ada text Nah text ini itu Mungkin kalian bikin Subtitle Atau kayak misalnya Bikin caption-caption Alay-alay gitu lah Kayak di Instagram Instagram lah Itu bisa bikin kayak gini Jadi kalian tinggal Masukin aja Blah-blah segala macem Nanti tinggal pilih Udah deh tinggal Kayak gini Gedein Terus Kalian pilih Textnya mau kayak gimana Itu bebas Kayak gini Nanti dia akan disesuaiin Terus ada animasi masuknya Seperti ini Kayak gitu Terus animasi pop up Geser kiri Eh geser kanan Geser kiri Atau geser ke atas Slide down Putar Putar seperti ini Itu banyak efek-efeknya Itu kalian bisa mainin Tinggal dengan cara Kalian klik Tulisannya Disini ada animasi keluar Animasi keseruan Animasi masuk Alpha Putar Cerminan Atau gimana Itu bisa semua Disini Ya Jadi kalian bisa ngedit Disitu Terus Di bagian lapisan lagi Ada Handwriting Atau tulisan Tangan Nah Biasanya Kalau tulisan tangan ini Saya gunainnya itu Untuk masking Ya Contoh untuk masking video Nah Saya akan coba Untuk masking ya Contoh seperti ini nih Oke Saya keluarin dulu Untuk Videonya Oke Saya bikin Ini baru ya Saya bikin Tema baru Ya mungkin Saya bikin Dari video saya Ini yang Mana ya Ini aja deh Mungkin deh Yang ini Nah Ini Saya pengen Masking Jadi saya pengen Seakan-akan Apa Kayak ngedit Kok beda gitu Di layar Disini sama layar Cerminnya beda Kayak gini contoh ya Saya edit ya Nah Saya potong Videonya Nah Ini saya pakai Tulisan tangan Tulisan tangan Lapisan Jadi saya mau ngedit Untuk di bagian sini Nah disini nih Itu ada Macem-macem Jenis tulisan tangannya Ada yang seperti ini Jadi kayak Tuh Bikin kayak garis Tuh Ada yang seperti itu Ini tergantung dari Kalian Mau kayak gimana Ini bisa dihapus Sari Bisa diunduk lagi Oke Bisa dihapus Disini Nah Terus juga Bolehnya banyak lah Disini Kalian bisa lihat Pilihannya Nah Saya pakai ini Ini aja Pilih kotak Biar nanti Gampang Untuk Ininya Oke Terus Ini bisa Gedein Kayak gini Nah Ini tinggal Centang Jadi nanti tinggal Pilih Sampai sini Nah Udah seperti ini Kalian export Videonya Ya Nanti dia akan Kayak Mau masking Gitu lah Kita edit Kita save dulu Makin kualitas yang biasa aja Nah Udah di Export gini Oke Udah di export Kalian tinggal Masukin Ini biasanya Saya gunakan Handwriting itu Untuk Masking ya Tapi mungkin Perbedaan Kalian mungkin Mau ngedit Yang lain Handwriting Silahkan Ini saya gunakan Untuk di kamera Saya pilih ini dulu Saya pilih ini dulu Terus Saya masuk Sini Oke Ini saya Cut dulu Videonya Nah Saya masukin nih Di media ini Saya masukin KineMaster Nah Ini buat mungkin Buat kalian juga Nah Kalau misalnya Kalian mau bikin Kayak gini ya Ini bisa ada pengaturannya Kalau kayak gini kan Kalian ngatur sendiri nih Cocokin Oh ini udah sesuai Apa belum ya Nah Kalau misalnya kalian Gak mau repot Seperti itu Cukup kalian klik yang disini Nah Kalian pilih Ini Tuh Atau kalian mau bikin disini Atau mau disamping disini doang Itu gak masalah Kalian bisa ngedit sendiri Atau kalian misalnya Disini Full Ya kan Nah Udah bikin full kayak gini Ya Udah bikin Video kita gak keliatan nih Ya kan Video kita gak keliatan Nih Video kita kayak bikin kayak gini Nah Ini Saya gunakan Untuk Apus Green screen nya Ya biasanya Kalau misalnya kalian Mau video-video gaming Itu kan ada video kayak Green screen Layar green screen Nah ini Ngeditnya disini bisa Jadi Video kalian Dibuat di Hamparan sini Di lapisan Nih Kalau kalian mau ngedit Untuk yang green screen Kalau misalnya Di media sini Kalian gak akan bisa Ngedit green screen Kalian edit Green screen nya ini Kalau udah jadi kayak Lapisan gini Lapisan di bawahnya Baru kalian bisa Ngedit green screen Nah kalian klik Disini Kunci kroma Ya aktifkan Nah nanti Green screen nya ilang Kayak gitu Baru kita sesuaikan Nah udah sesuaikan Seperti ini kalian lihat Tuh Kayak beda tuh Ya kan Jadi ini buat masking Aja sebenarnya Kalau misalnya Kita geser Kita geser Supaya videonya Tuh Kok beda gitu kan Kok beda hasilnya Padahal saya udah Kayak gini Kok dia mulai Kayak gitu Hasil videonya Cerminnya Ini bisa kalian Kayak gini Edit seperti ini Ya untuk green screen Jadi kalian bisa Ngedit tuh Seperti itu Kayak video-video Just King lah ya Video Just King Itu kayak gini lah Gak juga beda Nah Kalau misalnya Kira-kira Gak sesuai Videonya ada disitu Kalian tinggal klik Tahan Nah ini bisa kalian geser Ya ini bisa kalian geser Jadi kalian gampang banget Untuk ngeditnya itu Gak perlu kalian Bingung ya Kok gue gak bisa Ngegeser gitu Kalian tinggal klik aja Videonya tahan Sampai ada geter sedikit Ya Nah ada geter sedikit Di HP kalian Itu bisa kalian geser Tuh Ya Ini videonya Mau ditempatin Dimana Itu bisa kalian geser Sama Audio juga sama Kalau audio Misalnya saya taruh Disini Contoh Kayak Sorry-sorry Ini contoh videonya Eh Oke Nah ini untuk audio juga sama Kalian tinggal klik audio Misalnya kalian Bikin video Videonya itu Rekaman Sama audionya itu Mau dipisah Ya jadi Videonya mau kayak gini nih Takutnya nanti Kalau misalnya kalian bikin video Ada suara angin lah Suara ini segala macam Tapi kalian Videonya itu Suaranya mau dibuat terpisah Ini sama seperti ini Jadi kalian cari videonya Eh audionya Ya Nah Ini kalian misalnya Contoh saya menggunakan Opening saya ya Oke Nah ini kan disini nih Padahal saya mau bikin Audionya ini dari awal Ya saya mau bikin audionya Dari awal Kita geser aja Gitu Kita geser Nanti dia otomatis Videonya itu dari Eh wah audionya dari awal Ya Jadi bisa kayak gini Gitu Ini bisa kalian atur Sama aja tinggal klik tahan Geser Kayak gitu Ya Nggak jauh beda kok Sama aja Oke Nah media Media udah Lapisan udah Saya udah kasih tau semuanya Audio juga udah Tinggal di bagian yang suara Nah di bagian suara ini Kalian tinggal klik Nah Contoh Saya akan ngerekam Mungkin saya nggak bisa ngerekam ya Karena kan saya menggunakan Screen recording Jadi Nanti takutnya suaranya bentrok Jadi Saya biasa aja gitu Nanti Kalian tinggal klik mulai Udah nanti Bla 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 Segala macam Itu nanti akan muncul Langsung otomatis Di bagian sini Ya Ini bisa nggak ya Oke coba ya Test 1 2 3 Test 1 2 3 Oke berhenti Nah dia langsung ada nih audionya disini Loh langsung ada Oke coba ya Test 1 2 3 Test 1 2 3 Nah dia Dia langsung ada gitu Suaranya itu udah ada Langsung Ya jadi Nggak perlu kalian Bikin ya rekaman lagi gitu Terus Ngerekam sendiri Bla bla Segala macam Itu nggak perlu Kalian Karena apa Disini sudah ada fiturnya Sudah ada di Kinemaster sendiri Jadi Nggak perlu repot-repot Kalian rekam ulang Jadi disini Langsung otomatis Kalian bisa ngerekam Ya Udah bisa langsung rekam Nah Mungkin saya ngejelasin Di bagian sini aja Ya disini ada toko Ya mungkin toko Kalian bisa tau lah Tokonya ini Untuk Kalian download Aset Kinemaster Kayak transisi Atau Kayak efek Atau hamparan Semuanya Disini Ya disini kan ada Hamparan Atau efek Segala macam Downloadnya di Sini Di toko sini Nah kalau ini ya buat Ngeplay Ngeplay videonya Nah Terus di bagian sini Kalau misalnya kalian Sudah selesai Untuk Hasil videonya Kalian bisa export Disini Nih disini Kalian bisa export Kalian bisa ngeliat Disini exportnya Disitu kalian tinggal pilih Kualitas videonya Nah biasanya Biasanya kalau misalnya Untuk kebutuhan Youtube saya Itu saya ngedit yang Yang key Apa Key HD Yang 1440 Biasanya saya gitu Nah ini untuk Frame rate nya Itu 30 fps Karena paling kecil Karena paling kecil 30 fps Ya paling gedenya Mentoknya 30 fps Belum bisa sampai 60 fps sih Cuman gak tau ya Mungkin ada kinemaster yang terbaru Bisa sampai 60 fps Saya gak tau Nah nanti tinggal diatur aja Disini tinggal export Nanti otomatis langsung Masuk ke video Atau gallery kalian Nah kita back Disini ada pengaturan Pengaturannya Ya ini pengaturan biasa Kayak tadi di depan itulah Ya yang tadi saya kasih tau Itu pengaturan yang Tampilan home di kinemaster Terus disini tampilannya Untuk Kalian biar editingnya itu Lebih full Ya misalnya disini Mau pindahin Disini Jadi kayak kalian tau lah Disini nih Klik yang ini Supaya bisa tau Full Ya full Untuk editing videonya itu Seperti apa Gitu Oh gue mau Mau pindahin nih Mau pindahin yang audio ini Kesini misalnya Mau pindahin audio ini Kesini Contoh misalnya Ya itu tergantung selera kalian Mau kayak gimana Kalau misalnya kalian mau ngedit Full kayak gini ya Tinggal klik tahan aja Terus disini nih Udah Kalian bisa ngedit full Jadi kalian bisa ngedit full disini Kalau misalnya kalian mau lihat Hasil videonya Tinggal klik lagi aja Nanti disini ada Videonya Ya Oke Terus untuk yang ini Kalau yang ini Ya di bagian bawah ini Ini untuk pindahin dari awal ke akhir Videonya Jadi kalian misalnya dari awal ke akhir Itu bisa dipindahin videonya Akhirnya begini Awalnya begini Kayak gitu Ya Nah Terus di bagian atas ini Ini ada lingkaran kecil gini Ya ada lingkaran kecil Ini gunanya untuk Misalnya kalian terjadi kesalahan Kayak contoh Kalian aturan Masukin textnya ini Tapi kalian salah Kayak kalian mau ganti lagi textnya Ataupun misalnya kalian udah masukin Efek tapi salah Ini kalian bisa undok namanya Kalian balik lagi Tuh Tuh Jadi kayak tampilan tadi awalnya Bisa balik lagi Tuh Jadi kalau misalnya kalian Ada salah ngedit video Ini kalian bisa balikin Kayak gitu Nah Kalau misalnya kalian ngerasa bener Tiba-tiba Kemencet balik Kalian tinggal pencikin Mencetin ini Jadi nanti Apa Hasil yang tadi udah kalian edit Bisa balik lagi Kayak gitu Ya Oke Mungkin Itu aja Dari saya Ya untuk tutorial KineMaster Oke Mungkin itu aja Tutorial yang bisa saya kasih ke kalian Semoga tutorial ini Bisa bermanfaat Buat kalian Dan semoga kalian bisa jadi Editor profesional Hanya menggunakan KineMaster Ya Saya Andi Novisa Di channel saya ANR Production Saya pamit Boom Terima kasih telah menonton Terima kasih.